Eh guys, guys, ada suara, suara, keran, nyala, ada suara kenyala, keran, padahal gak ada orangnya nih, digembuk nih, wah, luar biasa nih, jangan-jangan ada, eh, eh, tuh kan, wah, wah, asaf rajim, asaf rajim, wah, 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 ini pasti ini serangan, ini serangan, serangan ini, wah, ada batu guys, biasanya kalau udah kayak gini gak cuma sekali nih, ya, luar biasa nih, tuh, wah, di atas, di atas guys, ay, kalau yang bergeruk agama, Allah akbar. Bentar, 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 keserupan yang lain dong, jangan macan, anjir, capung, 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 coba, capung, capung, sebentar dulu, yang tadi kan banyak-banyak kodok, cu, kodok dong, kodok, iya, oh, bisa request, bisa request, itu banyak banget yang nantangin lu untuk uji nyali, uji nyali, karena versinya, kalau ramean tuh setan takut katanya, oh, oke, kalau sendiri, biasanya gak usah, setan berani ya, gimana kalau lu, disini aja deh, duduk sini nih, enak nih, plek, tet, boleh, kita kamera tinggal, kita pergi, Boleh, boleh, bangku ada, bangku, ada dong bangku, boleh bangku dong, boy Guys, gue udah lama nih, gak ngajak Meri jalan-jalan di sekitar rumah gue, yuk, sekarang kita jalan-jalan Mer, langkahin dong kakinya Mer, eh, langkahin kakinya, nah, eh, jalan dong, Jalan Mer Mer, waduh, cut, 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 iya nih, kacau nih, kenapa sel, gak tau nih, Meri gak mau jalan, kenapa Mer, oh, katanya pegel-pegel dia, waduh, gimana tuh solusinya, eh, tenang, tenang, bentar, bentar Nah, gini Mer, biar pegel-pegel pergi, kerja bisa lanjut lagi, nih, gue punya solusinya nih Nih Tuh Pegalinu by Kiranti Nah, ini Mer, pake ini, biar pegalinu pergi, kerja bisa lanjut lagi Wah, kebetulan hari ini gue juga belum minum nih, nih, langsung aja gue minum Guys, 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 dengerin nih, pegalinu by Kiranti ini adalah minuman herbal yang terbukti ampuh untuk meredakan pegalinu Penambah stamina yang aman untuk kesehatan, jadi dengan ini kamu gak gampang ngantuk tuh Dan juga, ini satu-satunya minuman herbal pegalinu yang tersedia dalam botol, serta aman diminum setiap hari Kenapa, Mer? Oh, Meri mau juga Eh, tenang Mer, gue punya kantong pengganda benda apapun Nih, liat Tring Jadi bisa munculin satu lagi nih Tuh, nih, buat Meri nih Lah, emang bisa bocew, sel? Hah? Bisa dong Ini kalau teman-teman lihat disini, boleh lihat dari deket Ini logonya, bisa untuk pria, bisa juga untuk wanita Jadi ini bisa untuk semua orang, dan ini aman banget, karena ini bebas gula, guys Nah, kalau udah kayak gini kan, pegalinu pergi, kerja bisa lanjut lagi nih Ayo, Mer, sekarang kita jalan-jalan Oke, aman ya Aman dong, aman Kamera roll, action Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini, gue berada di Jakarta Timur nih Ini di sebuah tempat yang diyakini ini angker banget Atau horror banget nih Bahkan banyak konten kreator yang horror-hororan Bikin settingan juga disini kebanyakan Ini nama tempatnya adalah MCK13 Ini dia, tempatnya nih Tuh ya, kelihatan kamera ya Ini Gue juga gak tau, kayaknya sih udah gak berfungsi tempatnya Seharusnya gak berfungsi ya Gue pengen ngeliat ke dalam Dan dipercaya disini tuh ada pocong mumun Kalau kamu dulu tau ya Film tentang pocong mumun Nah, dipercaya tempat ini tuh ada nih Pocong mumun Dan sering menampakkan diri Terus juga disini ada mitos-mitos lainnya Tentang gak boleh nyenter ke atas Pepohonan Katanya bisa nanti diikutin sama Jin Hei, nanti kita praktekin Dan nanti gue jelasin Larangan itu sebenarnya faktanya buat apa ya Yaudah, langsung aja nih Gue penasaran juga Di dalam ada apa aja Dan ada Keseruan apa Ada fakta-fakta apa yang bisa gue bongkar Daripada kamu percaya Kekuatan setan itu lebih kuat Waduh, itu fake banget ya guys ya Bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan paling sempurna Jadi gak perlu takut tuh Sama setan-setan ataupun jin-jin Karena kebanyakan di Indonesia tuh kayak gini Kayak lewat tempat-tempat begini nih Permisi, permisi, permisi Hei, ini alam kita bos Ya, ngapain permisi sama jin-jinan Ini alam kita bos Ya Oke Langsung aja kita ke dalam yuk Oke, MCK13 nih Ada yang jaga nih Wah Ini mah Kayak WC-WC yang Ini nih Kagak minta Tapi dia ngitung duit Ya Di depan pintu ya Jadi kita gak enakan kan Mau ngasih Mau ngasih Berat Gak ngasih gak enak Mas Jaga sih ini mas Gini doang Lu gak ngitung duit lah Kalau gak ini kan Biasanya baru keluar Udah ngepel-ngepel Aku juga gak tau Gue kebelet ini Oh Bukan penjaga deh Nungguin ini dibuka ya Emang bisa kebuka sendiri? Ya gak bisa lah Dibukain sama pesat pumpnya Iya ini udah malem Jadi kunci Berarti dia kan ini masih dipakai Sebenarnya Iya Nih guys Boleh liat ke dalam nih Ini bersih banget ya WC-nya Jadi memang Ini masih dipakai Keliatannya Karena ini dirawat Tapi luar biasa Mitosnya disini Dibilangnya Ada Pocong mumun Ada pocong Aduh Nih Terus kalau liat disini Ini Alas kaki dilepas Ini putra Nah ini kalau WC putra Biasanya sumber masalah nih Di WC Banyak masalah Biasanya Dari mulai kotor Kerandol Tuh Kamu dengerin Kedengeran gak? Nih Micnya gue copot nih Ada kayak suara Air Gemericik Tuh Lihat torrent arinya Gede banget Cuk Disana depan Iya Ini torrent arinya Gede banget Ini kalau di konten horror Ekspresinya gini Harusnya nih Kalau di konten horror Ada suara Suara Ini Keran-keran bunyi Ada suara keran bunyi Ada yang lagi mandi Ada yang lagi mandi Ini gender Saya merasakan Bener Ini kuntilanak Kayaknya Terus rusu Terus eh Kasih gimmick dong Lempar-lempar batu Atau apa Gitu kan Biar entar-entar Pas lagi Eh ada suara air Gitu dong Biasanya kan gitu Ulang-ulang ya Ulang-ulang Ini harusnya di cut nih Kalau konten horror nih Tapi yaudah Nih Aksion ya Eh guys Ada suara Suara Keran Nyala Ada suara kenyal Padahal gak ada orangnya nih Digembok nih Wah Luar biasa nih Jangan-jangan ada Eh Tuhan Wah Asaf rajim Asaf rajim Wah Wah ini Pasti ini Serangan nih Serangan Serangan ini Wah Ada batu guys Biasanya kalau udah kayak gini Gak cuma sekali nih Luar biasa nih Duh Wah Di atas Di atas guys Kalau yang berkeruk agama Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim Wih gak boleh Gitu biasanya Iya Padahal gak boleh Mencemarkan nama baik agama Buat konten-konten Boong-boongan kayak gini Gak boleh loh Astagfirullahaladzim Terus Disini Katanya ada pocong nih Cuk Bukan Apa Ini enaknya Nongkrong sini men Sekarang Karena menarik banget 13 tuh paling menarik Oh ini nih Biar kelihatan 13 nya nih Iya Lu mau tempat duduk juga gak Kagak Ada gue bawa soalnya Enggak gak Ngobrol Ini apa nih Jadi Jadi dia Ahli spirit Ini kan lagi Nama syarakat Ceritanya di konten ini Jadi apa Jadi apa Kalau yang Tolong di blur ya Jadi apa tuh Kalau itu kuncin Kuncin Ucuk Gue gak pegang kunci Oh iya Oh kuncin tuh kunci ya Pemegang kunci Iya pemegang kunci Oh ini dia Nungguin Bagus banget ya Karena kalau dulu Konten-konten horror Disini pake asap Oh Ada yang ngepep Disamping Ngepep dong Samping Oh Orang apa di belakang Iya biar kagak kelihatan Kelihatan kamera Maka ketahuan Terlalu jujur Jadi dikisahkan Ini legenda masyarakat sih Jadi disehatkan Kalau dulu nih Hutan luas Oh ini hutan luas Hutan luas Keliat kan semuanya Masih asri Nah Lalu Ditemukan ada satu buah gundukan Ya sebenarnya ini mitos yang versi Kuntilanak Oh Dimana dulunya Ada seorang gadis desa Yang akhirnya diperkosa Oh disini Diperkosa dan dibunuh Lalu dimakamkan Di salah satu tempat ini Hmm Nah Diyakinkan Banyak yang meyakini Kalau misalkan Kalau gundukan tersebut Itu ada disini Dan terletak Dekat dengan MCK 13 Ada suara cicak Ada suara cicak Siluman cicak ini Eh Biasanya kalau ada suara macon kan Suara macon Suara cicak Beberapa masyarakat sekitar Manggil tersebut adalah Mumun Atau Mbah Mumun Mbah Mumun Gue gak ngerti kenapa Terinspirasi dari ini ya Dari film Film Pocong Mumun Dan itu yang Serem banget kan dulu Itu tahun 2000an ya 2000an Iya 2000an Pocong Jeffrey paling serem sih Oh iya Anjir tua banget Pocong Jeffrey soalnya warna merah Pocong Mumun hijau Iya iya Cuman Ada juga beberapa cerita lain Mengatakan kalau sebenarnya Bukan Mumun namanya Apa dong Tapi namanya Ratu Bumi kalau gak salah Ratu Bumi Kalau salah tolong dikoreksi ya Iya koreksi aja Karena ini Ngambil cerita dari berbagai sumber Berarti kalau salah nilainya 9 nih Udah salah satu nih Oh iya Pak-mah ini ngambil dari busung gue Dan menyatakan Katanya kalau misalkan Ratu Bumi tersebut Berbentuk Ular 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 Berbedan ular Oke Ceritakan Wah ini Keserupan Eh lu matanya Matanya kok bisa cuma satu Bentar bentar Keserupan yang lain dong Jangan macan Anjir Capung 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 Coba Capung Capung Terdulu Yang tadi kan banyak-banyak kodok Cuk Ini apa Kodok Bisa request Bisa request Kodok 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 Kawin Anjir Eh Gue dapet HP nih Gue dapet HP nih Gue dapet HP nih Mana-mana Cara nyembuhinnya gini Cara nyembuhinnya Mana-mana dia orang Yang mana Nih Nih Bang Bang HP lo gue betak ya Gue betak ya Jangan lupa Oh iya Semua Kalau orang keserupan Cari HPnya Kita patahin Harusnya ini dong Ada adegan Lompat-lompatan Dulu Tadi Oh Menjelaskan cerita tadi Masih banyak simpang siur Sebenarnya Karena ada yang bilang Di MCK 13 Mungkin karena ini Yang paling dianggap Sebagai angka sial Oh iya Benar MCK 13 ini ya MCK 13 Ada versi MCK 24 MCK 28 Tidak tahu Dimana Karena banyak Angka sial Itu Kepercayaan negara Negara tertentu Karena kayak Di Jepang Itu 8 Itu Ada yang menganggap 8 beruntung Kalau di Jepang Sebutannya Sini Sini itu 24 Menurut Katanya Kematian Oke Yaudah Berarti kita Gue mau explore Penasaran sih Muter ini Cuma bangunan biasa Toilet Yaudah Yuk kita Coba Keliling-keliling Coba 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 Merah-merah Itu mobil Gue Enggak bisa mati Itu emang Belum diservis Kelistrikannya error Yaudah yuk Kita muter Ini kalau Di sekelilingnya Bangunan biasa Dan seharusnya Ini masih dipakai Itu bagian depannya Yang tadi sering banget Dijadikan konten Ini kita Ke bagian belakang Yuk Udah segini doang nih Ini biasa-biasa Semua sih Ini ada torrent airnya Masih Nyala Jadi sebenarnya ya MCK biasa Cuma memang mitos-mitosnya Yang membuat Ini Dianggapnya tuh Mistis Angker Seputar Pocong Mumun tadi Gue berharap Ada beneran Kalau ketemu Pocong Gue pengen Ngajarin Cara lepas Dari ikatan Biar dia Tidak nyari-nyari Manusia Untuk bantu Ngelepasin Ikatannya Karena di Indonesia Pocong itu Mitosnya Dia menghantui Orang-orang Karena Tali Pocongnya Lupa dilepas Nah nanti Gue ajarin nih Pocong-pocong ini Agar gak butuh Bantuan manusia Untuk lepas Dari ikatan Nanti gue ajarin Kita Explore dulu nih Ada apaan aja Wah ada Paralon buntung Gak penting Paralon buntung Wah ada daun Eh biasanya kayak gini Penarikan benda pusaka nih Biasanya kan Ya kan Penarikan benda pusaka nih Bentar Ini kita kubur dulu Ada benda-benda yang unik gak sih Apaan ya Ada benda-benda unik gak Cincin Ada gak Kalau gak ada Ini aja nih Pakai cincin gue aja Nah Pertama kita kubur dulu Di bawah pohon kayak gini Biasanya Ai banyak Tayap Kita kubur dulu Nah Segini aja Taruh Dih tanahnya berayap Semua Tuh guys Sini Lihat Ini tanahnya penuh dengan rayap Tuh Nih Kalau ini dibalik Rayap juga tuh Ai dikuasai rayap Disini guys Halo Rayap Sorry ganggu nih Nah kalau ke hewan Baru Sorry ganggu Karena kita Merusak Rumahnya Bukan merusak sih Mengganggu rumah Ya Wah ada Ini juga nih Kaki seribu Hewan yang kalau pakai sepatu Lama banget nih Tuh Semoga Ketemu uler lagi Disini Oh ada kubangan juga guys Disini guys Nih Ini Ih Ada etalase nih Sayang banget nih Bisa buat tempat uler Bisa buat Tempat Ikan ini sebenarnya Kalau ada yang mau ngambil Buat bersih-bersihin Terus dibersihin gitu Maksudnya Ini bisa jadi bagus lagi Harusnya nih Sayang banget Dibuang jadi sampah Kayak gini kan Jadi sebenarnya ini Bangunan biasa sih guys ya WC biasa Wah ini ada ucup lagi disini Masih aja disini Dini Duh Lu belet pipis gue Iya kagak bisa dibuka Anjir ini perlu ada kuncinnya Pemegang kunci Iya Eh Ini tadi gak jadi Penarikan benda gue Banyak tanahnya kotor banget Banyak Gue gue pengen channel Ini Kan Gue tuh sering banget nih Ngeliat komentar lo Pada saat kita yang versi Zawin Itu banyak banget yang nantangin lo Untuk uji nyali Uji nyali Karena versinya Kalau ramean tuh setan takut katanya Oke Kalau sendiri Sendiri setan berani ya Gimana kalau lo Disini aja deh Duduk sini nih Enak nih Plek Boleh Kita kamera tinggal Kita pergi Boleh boleh Bangku ada bangku Ada dong bangku Boleh bangku dong boy Bangku bangku Boleh Uji nyali dong Tadi tanahnya banyak rayap ya Jadi jelek Buat penarikan benda gue Kurang asik Oke Yaudah nih Disini tempat yang paling angker Klik lanjangku nih 10.000 2 picis 20.000 5 picis Kalau mau klik lanjangku Oke Yaudah disini aja Kamera Taruh ada bangku lagi Ada Ada ya Ada yang bangku yang disini nih Kita udah Pindahin Boleh Boleh Kita bakal taruh disitu Dan lo kondisinya Pokoknya ngeliat-liat Sekitar sini Yaudah lo Kesana ke mobil Sepakatin dulu nih Mau berapa jam disini Karena kalau Hitungan menit Jangan lama-lama juga Ya nanti paling Kalau misalkan ini Cuman kita bilang Kalau kondisinya Jam aja mendingan Oh jam berapa ya Kalau menit Kayaknya cepet banget men Jenggotan dia disini Sampai lo bosen lah Pokoknya Sudah lama nih Balik kesini Oke Coba taruh dulu itu kamera Tripod bawah kan Ada itu udah Nah ya bangkunya siapin dulu Nah Nih Gas Oke Pokoknya kalau ada apa-apa Whatsapp aja ya Udah gak jaman Lampai ikan tangan Iya Lampai ikan tangan Whatsapp siap Ini Buat bukti Nanti banyak yang mikir Lu pada di belakang kamera Buat bukti Gue rekam pake ini ya Boleh boleh Ini Cup Rekamnya mau yang begini Apa yang begini Kita lagi juga patah Gini aja biar keren Biar beda Ada ruby kon tuh Ruby kon anjir Yuk Gas Yaudah nih Gue Kamerain ya Udah nih Tinggal sini ya Udah kamera siap Siap Yaudah Kamera mati Itu mic Matiin aja Siap Ayo Semuanya 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 Jalan Gas Gas Kosongin Kosongin Iya Siap Siap Iya Gapapa Iya Udah pada jalan nih Semuanya Ini beneran Udah gak ada siapapun Disini nih Nih Ini bangku-bangku Masih tinggal sini Oke Tuh Mereka masih disana tuh Jalan beneran Nyampe ujung Beneran gak tau Mereka mau nungguin dimana nih Oke Tuh ya Masih jalan terus Mereka No Fix ya Disini jadi udah gak ada siapapun Gue beneran sendiri Si Oke ya guys ya Beneran sendiri Dan Ya Kamu bisa liat sendiri Udah gak ada siapapun Oke Gue matiin aja ya Kameranya ya Yang disini Tuh Udah bener-bener gak ada Ya Oke Kita mulai Ada wasapun Aduh Yuk Tinggal duduk doang Bismillahirrahmanirrahim Mana nih Kunti 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 kayak ada yang muncul kayak gitu Pocong gitu ya Katanya kan Kalau jin takut Kalau ramean takut Ini gue udah sendiri nih Ayo nih Kan mitosnya tadi Ini ya Sekalian bahas mitos guys Mitosnya katanya gak boleh Nyenterin ke atas Pohon Nih kayak gini Katanya Nanti setan marah Nih Nih Ini nyala nih ya Nih gue Senterin Tuh Ke atas pohon Ya Seset Seset Nih Ini sebenarnya nih Gue jelasin ilmiahnya Sebenarnya Larangan ini dibuat Karena Menyenter ke atas Pohon seperti ini Ini menandakan Si orang ini Butuh bantuan Nah kalau nyenterin ke atas Gini lu gak butuh bantuan Takutnya orang-orang yang ngerti Dengan Sinyal ini Atau simbol ini Mereka pada dateng nanti Ketakutan Apalagi Digini-gini nih Nih Digini-gini Ini Lampu berkedip kayak gini Ya Ini menandakan Sinyal SOS Atau butuh bantuan Atau dalam keadaan darurat Makanya Apalagi di atasin gini Gak boleh Bukan Jin marah Tapi orang marah Yang ngerti sinyalnya Yang ngerti tanda-tandanya Kalau dateng gak ada apa-apa Ya Orang jadi marah Gitu Ya Mana biasanya kan Ada suara-suara gitu kan Dung-dung 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 Wah Oh iya biasanya Harusnya ada gimik-gimik Ini kayak acara-acara TV Ini gue merasakan Ada ini ya guys ya Ada suara gemericik air Ada suara gemericik air Itu kerannya aja udah dol Udah kayak pikiran dukun ya Pikiran para dukun udah pada dol Udah gak kreatif untuk Nyari rezeki halal Akhirnya mereka Nyari rezeki Dengan cara merugikan orang lain Membodoh-bodohi orang lain gitu Jual-jual jimat 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 dibilang bentuk ikhtiar Kan dablek ya Jimat loh Disamain sama motor Dablek Jimat disamain sama Sepedah Disamain sama Helm Katanya Kayak misalkan kita mau jalan nih Ke pasar Nah kan kita naik motor Biar mempermudah Terus kayak misalkan kita Mau menghubungi Seseorang Yang jauh Kita kan pake handphone Nah Kalau kata dukun tuh Jimat itu sama Itu sebagai Ladang istiar doang Sama seperti handphone Motor Hei Sini gue bisikin Dablek Dablek kayak gitu Pemikiran Karena gini guys Itu terdengarnya Seolah-olah sama Padahal gak Apple to Apple Gmat itu ibaratnya Bukan kayak Motor yang dipake Untuk ke Pasar Jimat itu Lebih kepada Motor Yang dipake Untuk makan Gak waras Motor dipake Buat makan gitu Kan berat Gak masuk akal juga Gak bakal bisa Nyoap ke mulut Ngangkat motornya aja Gak bakal bisa Terus Jimat itu ibaratnya Kayak sendok Tapi dipakenya Untuk nyari jodoh Kan goblok Sendok itu Dipakenya Untuk makan Kayak misalkan Mereka menjadikan Keris Untuk mencari jodoh Mereka menggunakan Keris Untuk Mencari rezeki Ya kagak bisa Coy Nyari rezeki Ya pake Kerja lah Wah ini ada Ini nih Senter mobil Ada mobil yang lewat sini guys Ya jadi Hati-hati dengan Pembodohan Dukun ya Yang bilang Jimat itu Sebagai bentuk ikhtiar Ya gak bisa Keris dipake Untuk Perang Gunakan gitu loh Kayak Apel jin Apel jin itu Digunakan untuk Tempat wadah Dulu Madat Dulu tuh Apel jin Digunakan untuk tempat madat Bukan untuk jimat Wah Ada suara cicak guys Wah lumayan nih Buat umpan uler nih Uler di rumah gue nih Makannya cicak nih Mana nih Mana 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 Ayo jin jin muncul 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 Jin muncul Mana nih Muncul Dikit lagi Nya penciputat tuh Kalau udah nyampe muncul Mana nih A few moments later Ya memang Kalau penampakan-penampakan Kayak gitu Kalau mau ada penampakan Harus kerjasama Sama cosplay hantu Iya Bukan Kayak Harus sendirian Di tempat horror Ini gue udah sendirian Haa A few moments later Nah Dateng lagi mereka nih Udah Baru aja mau di chat Gue jadi Gue jadi tukang Ini Menjaga toilet Rasanya menjadi Tukang penjaga toilet Udah pas banget kan Merah Gini Oh iya Anjir Yang tukang pump bensin Gimana rasanya disini Rasanya tidak ada apa-apa Anjir Kalau gue sih Tenang Tapi ini sih Apa Gue ngerasa Ini tuh Kalau misalkan Sendirian Terus Kitanya Takut gitu Yang gue Coba analisis adalah Kayak ada Puyang-puyang Terus Panas Kedalam Badan Karena kita takut itu Simpelnya kan Kalau misalkan Semua tempatnya Semua tempat Kalau kedatangan Ketempat angker Itu ngebuat Indra kita Makin jadi 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 kuat Dan rata-rata Terus Sudah Terus sugesti Dari awal Makanya Terjadilah kesurupan Segala macamnya Tadi katanya Mau ada kesurupan Pintu toilet Eh kagak Oh gak jadi Gini 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 Kali Oke Yaudah Mungkin begitu aja ya guys ya Video kali ini Gue rasa udah cukup jelas nih Pembahasan tentang MCK13 Sebenernya gak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tentang larangan Tadi nyenter ke atas Pohon juga udah Bahwa sebenarnya itu Hanya sekedar Sinyal SOS Jadi kalau gak Dibutuh-butuhkan banget Gak usah gitu Ya Itu dilarangnya Bukan karena jin Yaudah Gue akan tutup video ini Dengan tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Daripada paranormal Dan jadilah lebih natural Dari ahli supranatural Dan seharusnya Manusia itu Tidak perlu takut Dengan jin Atau tidak perlu takut Dengan setan Karena manusia diciptakan Sebagai makhluk Yang paling sempurna Sedangkan setan Derajatnya Di bawah manusia Oke Dan beda alam Lagipula beda alam Beda alam Beda alam Ya Yaudah Mungkin begitu aja Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya